Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Atau pada video konten kali ini Kita masih diberikan kesempatan Kesehatan serta Keberkahan Yang utama itu nikmat sehat ya Teman-teman Sehingga kita Masih bisa untuk terus berkarya Dan bersemangat Oke Sebelumnya Jangan lupa untuk Selalu mendukung channel kita Channel sahabat kopi Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan juga share video ini Jika bermanfaat Bagi teman-teman sekalian Oke teman-teman Seiring dengan Waktu atau Proses Kali ini kita akan membahas Seputar sortasi bahan Namun Saya tidak Bisa untuk terlalu praktek langsung Ya teman-teman Karena Sini saya sendiri Biasanya saya ditemani oleh Bang Doni Sama Bang Lubi Sama rekan lainnya Namun Mungkin ada kendala Atau kesibukan lain Jadi Saya Kontennya sendiri Kebetulan saya lagi Fokus ke gulmah Dan perlu teman-teman Ketahui untuk gulmah Di saat buah kopi Sedang Memasuki pasca Atau menjelang Pasca degan Itu gulmah Salah satu Penyebab faktor Terjadinya Kerontokan Buah kopi Oke teman-teman Langsung saja Kita ke tutorialnya Oke teman-teman Mencoba Gagal karena mencoba Dan bangkit Karena semangat Disini Saya Kembali ke metode Cetak dahan super Atau Perawatan bahan Dari usia dini Ini teman-teman Posisi bahan saya Sudah ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ruas Masuk Tujuh Ruas Ini Raja Untuk Sortasi Disini Kita akan Melakukan Sortasi Untuk Bahan Yang Karena Pertumbuhannya Sudah mulai Nampak Membesar Jadi Kita akan Sortasi Untuk Bahan Yang Mulai Bertumpang Tindih Misalnya Seperti ini Ini Ada Satu Dua Tiga Bahan Ini Raja Raja Dan Yang Yang Ini Yang Jauh Ini Akan Kita Buang Oke Teman-teman Saya Melakukan Penyimpanan Bahan Yang Tumbuh Dekat Dari Bonggol Yang Paling Utama Gitu Dan Ini Ada Satu Dua Tiga Ragu Sayang Teman-teman Oke Kita Biarkan Dulu Penampakannya Seperti Itu Kemudian Kita Beralih Kesebelahnya Saya Cari Stakan Yang Agak Pendek Pendek Saya Jadi Biar Gampang Sortas Ini Sudah Ada Yang Membawa Buah Satu Dua Asraja Dan Ini Kita Neubat Neubatkan Sebagai Bahan Jadi Untuk tahun Berikut Produksinya Jadi Ini Akan Kita Buang Selebih dahulu Oke Itu Bahan Sudah Ada Dua Kita Lanjut Lagi Di Sebelah Ini Produksinya Menurun Perubahan Dan Akan Kita Sortasi Yang Kemudian Satu Ini Satu Ranting Ini Posisinya Miring Oke Sehingga Satu Dua Untuk Mendapatkan Bahan Super Jadi Per Satu Ranting Kita Usahakan Tungguhnya Bahan Itu Satu Atau Dua Jadi Untuk Membentukan As Sambungan As As Baru Sambungan Yang Tua Tidak Meski Harus Di Habisin Semua Ya Kita Bertahap Aja Terbentuk As Dulu Yang Bawanya Kita Biarkan Sambungan Berikut Baru Kita Mangkas Biar Penurunan Tidak Terlalu Significan Membentuk Tidak Ketiga Terbari Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Oke Beralih Kesini satu dua tiga apa lima enam tujuh yang ini nah ini bagus karena dia tumbuhnya satu sama tumbuhnya kan satu dua jadi kita buangnya yang ini satu ranting itu kita ambil satu jadi dia dinobatkan sebagai bahan super ini metode saya metode kita ini kalau disebutnya disini cetak bahan super bahan super oke kembali yang bawah yang produksi ada satu dua tiga empat as raja bahannya sudah ada satu yang bagus ini juga bakal raja dua kita buang satu jadi dua itu kesitu kemungkinan nanti akan ada tumbuh yang disini mungkin atau yang disitu akan kita pelihara dan ini tadi sudah kita lakukan sortasi satu dua oke mari teman-teman ini itu nampak dari penyimpanan bahan sejak usia dini pertumbuhannya terlebih cepat satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan itu bukan selang ya teman-teman karena disortasi dari usia dini ini pertumbuhannya lebih cepat ini padahal apa namanya saya simpen bahan di bulan sepuluh karena dia tumbuh yang kita ambil posisi yang paling dekat dari bonggol kemudian kita lakukan sortasi rutin ini ada dua ini tumbuhnya ke arah situ menutup sini harusnya dia dibuang tapi kita biarkan dulu yang ini tumbuh ini bisa kita manfaat ke sebagai entres atau enggak bisa kita arahkan ke sini mungkin tuh harusnya seperti itu ya teman-teman itu ya teman-teman ada satu dua tiga empat lima enam tujuh sudah bagus nih yang ini akan kita sortasi ada satu bahan ini super ya teman-teman dari pertumbuhannya kemudian disini ada dua bahan itu raja itu raja dan yang ini tumbuh disitu biar meskipun dia raja kalau kita lihat pertumbuhannya kurang maksimal ya gak usah dipertahankan ya kita cari bahan yang super lah begitu yang mau kategori dia ranting tunggal ataupun raja ini yang ranting tunggal yang raja ini yang raja ini yang ranting tunggal namun arahnya masih kosong kalau kita potong dia akan kosong kita biarin ini juga bagus kita biarkan dulu dan disini semua arahnya begitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi kurang lebihnya begitu karena saya yakin teman-teman sekarang adalah milenial jadi teman-teman lebih gampang menyimaknya daripada saya gitu yang bonggol utama oke teman-teman jadi sekian dulu ya video dari kita karena saya susah montennya sendirian mungkin kita akan lanjut di besok atau nanti ya oke saya virgonsa untuk diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati